hai oke langkah selanjutnya kita modifikasi driver amplifier nya kita hanya melepas salah satu komponen ya menggantinya bro ya saya menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama elektronik channel Oke bro kali ini saya akan modifikasi driver SOC 506 agar suaranya menjadi keras dan tidak pecah bro ya ataupun semper bro simak terus videonya jangan lupa like dan subscribe nya dan bunyikan tombol loncengnya agar anda semua selalu dapat notifikasi dari elektronik channel ke modifikasi kali ini saya saya menambahkan satu kit master mixer bro ya agar suaranya nanti bisa keras namun tidak pecah ataupun semper dan nanti ada sedikit modifikasi pada driver amplifier Oke simak terus videonya bro Hai untuk tegangan saya menggunakan tegangan dari amplifier bro ya apabila teman-teman Hai ingin memasang master mixer usahakan memakai stabilizer sendiri biar apa biar suaranya itu lebih bagus tanpa noise ataupun dengung Hai bisa memakai stabilizer CT Pro ya Hai ini untuk tegangan simetris Hai ke saya pasang dulu untuk resistornya untuk masuk ke tegangan driver amplifier untuk tegangan tetap tegangan saya menggunakan resistor 6k8 ya Hai dua kali won hai 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 oke sudah ini bro untuk output kita bisa pasangkan resistor lima K6 ya Hai ataupun 10k bagian output master mixer biar tidak terlalu keras ini bro ya apabila kurang keras Hai los saja enggak usah pakai resistor bisa Hai untuk tegangan ground hai 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 sudah jadi Hai Oke langkah selanjutnya kita modifikasi driver amplifiernya kita hanya melepas salah satu komponen ya menggantinya bro ya agar suaranya nanti tidak pecah ya kita lepas resistor ini bro ya resistor 47k ini yang berhubungan dengan speaker out ya kita lepas oke sudah kita lepas bro ya kita menggantinya dengan nilai 22k sampai dengan 33k bro ya saya menggunakan 30k kita kecilkan sedikit bro ya oke sudah beres sekarang kita pasang untuk master mixernya tegangan positif ke positif negatif dan ini ground oke sudah terpasang kita tinggal pasang input output kita pasang output ya output master mixer masuk ke amplifier ini untuk input dari HP masuk di input master mixer lewat bawah aja bro oke sudah sudah siap dicoba dicoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton